apakah boleh menuliskan nama di batu nisan takut ada orang yang mengambil batu nisannya jika tidak diberi tanda asalnya tidak boleh kuburan tidak boleh ditulis-tulisin ya nggak boleh kemudian kita ganti dengan yang lain tanda boleh karena dengan batu dengan apa untuk menunjukkan kuburan kita tidak harus kita taruh batu nisan tidak setelah batu nisan apa segala yang menunjukkan bahwa sini adalah tanda kuburan ya maka tidak mengapa tidak harus batu nisan seperti kuburan-kuburan ada di Arab Saudi tidak pakai batu nisan ya tinggal ditaruh tanda batu atau apa ya atau ditaruh batam misalnya beberapa yang menunjukkan ini kuburan maka itu sudah sudah cukup tidak harus ditulisi dengan nama tertentu ya meskipun sebagian orang mengatakan kalau darurat boleh kalau boleh misalnya tadi kejadian ternyata kalau tidak ditulisin maka lahan itu akan diambil oleh orang misalnya yaitu lain cerita itu bab darurat itu darurat tetapi kalau selama tidak darurat maka sebaiknya kita jangan melanggar ya syariat Nabi SAW Nabi mengajarkan kepada kita masalah kuburan kesederhanaan ya Nabi mengajarkan kepada kita kuburan kesederhanaan kuburan yang sederhana itulah yang mengatakan kita pada kematian jangan kita terpengaruh dengan orang-orang nasara yang membuat kuburan seakan-akan taman sehingga orang ke situ tidak mengingat kematian hanya melihat kayaknya keindahan taman yang indah tidak Islam tidak mengajarkan demikian Islam mengajarkan kuburan yang sederhana maka tidak boleh ditinggikan tidak boleh dikasih lampu tidak boleh ditulisin cukup dengan tanah sederhana ini indah tempat orang yang sudah meninggal tempatnya seperti ini apakah dia raja apakah dia presiden apakah dia memiliki harta yang berlimpah ruang apakah dia artis sampai terkenal ujungnya seperti ini tetapi kalau kuburan-kuburan kita mewah-mewahkan bisa jadi kita bangga-bangga dalam hal yang tidak harusnya kita buang-buang di situ ya ya mungkin kuburan sampai biaya mahal ngapain banyak orang miskin dimana orang kelebaran ya dan tidak disyariatkan itu parolah mengingatkan tersyabur dengan orang-orang nasara tersyabur dengan orang-orang yang tidak ingin mengingat kematian kita ini kuburan untuk mengingat kematian datang kuburan sederhana bagaimana cerita yang tersebar Syekh eh eh waktu Raja Fahad meninggal dunia Raja Fahad lagi kaya-kayanya Saudi dan segala itu dikuburkan dengan sederhana saat ada seorang kis seorang pendeta yang masuk Islam gara-gara melihat raja dikuburkan dengan sangat apa sederhana dikuburan sederhana kain kafan selesai dimasukkan dikuburkan selesai itulah Islam ya itulah Islam maka hal-hal yang bisa menunjukkan kemewahan kita kita jauhi jadi saya katakan asalnya kuburan tidak ditulis kecuali darurat kalau tidak ditulis kuburan akan diambil misalnya atau tidak diakui tidak dianggap ditumpuk dan yang lainnya itu lain cerita selama masih bisa ada solusi yang lain tarobat atau atau yang lainnya nggak ada masalah terima kasih terima kasih terima kasih